Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang perkembangan virus corona dan hal-hal yang mengenai penanganan mau apanya virus corona agar virus corona tidak meluas dan memang ada kiat-kiat kemudian ada usaha-usaha baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam hal memutus mata rantai perkembangan virus corona teman-teman kalau kita melihat data yang kemarin bahwa perkembangan virus corona ini cukup memprihatinkan karena semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terkena virus corona kalau kita melihat data 30 Maret 2020 yang positif terkena virus corona yaitu 1414 orang yang dirawat 1217 kemudian yang meninggal dunia ada 122 dan yang sembuh 75 orang dari data itu teman-teman secara nasional yang terbanyak ternyata ada di DKI Jakarta DKI Jakarta ini banyak orang yang terpapar virus corona yang jumlahnya ada 698 kemudian diusul Jawa Barat 180 Banten 128 dan Jawa Timur 91 ini teman-teman perkembangan virus corona nah terkait virus corona ini berbagai upaya dilakukan baik pusat maupun daerah dalam hal memutus mata rantai perkembangan virus corona nah ada hal yang menarik teman-teman terkait usaha-usaha dari pemerintah pusat maupun daerah ini kita akan menengok bagaimana Anies Baswedan menangani perkembangan virus corona ini ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Anies tetapi usaha-usaha itu ternyata tidak sepaham tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat saya baca teman-teman dari berita kumparan.com ini ada judul yang cukup menarik berbagai usaha Anies Baswedan tekan penyebaran virus corona yang dibatalkan pemerintah pusat jadi Anies Baswedan ini berusaha keras agar penyebaran virus corona ini bisa berhenti tetapi usaha Anies ini ternyata tidak ada kesepahaman dan bahkan ini dibatalkan oleh pemerintah pusat ini saya baca dari kumparan.com teman-teman kita lihat beritanya teman-teman pemerintah terus melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus corona di Indonesia tapi tidak jarang kebijakan daerah dan pemerintah pusat berbeda misalnya Jakarta dan pemerintah pusat jadi usaha-usaha itu ada tetapi ini kadang tidak sejalan antara daerah dan pusat daerah mintanya seperti ini tapi pusat mintanya seperti ini ini yang terjadi di DKI Jakarta nah kemudian teman-teman kita lihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengeluarkan beberapa kebijakan hingga keinginan secara khusus kepada pemerintah untuk memutuskan sikap kepada Presiden Jokowi jadi Anies Baswedan ini berupaya untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona sampai-sampai Anies Baswedan ini menyatakan atau meminta kepada pemerintah Jokowi bagaimana sikap Jokowi mengenai DKI Jakarta karena Anies Baswedan itu tidak bisa memutuskan sendiri teman-teman apa yang terjadi di DKI Jakarta walaupun DKI Jakarta ini dalam wilayah kekuasaannya tetapi mengenai virus corona ini memang ada hal yang berbeda dalam menangani virus kita lihat saja teman-teman ini ada tulisan bahwa berikut tiga upaya Anies menekan penyebaran virus corona yang dibatalkan pemerintah pusat pertama pembatasan transportasi publik jadi Anies Baswedan ini membatasi jumlah transportasi publik ini adalah bagian dari upaya menekan penyebaran virus corona beritanya adalah Anies memutuskan membatasi secara ekstrim operasional transportasi umum yaitu MRT, LRT, Jakarta, dan Transjakarta hal ini dilakukan untuk mengurangi secara drastis mobilisasi warga sebab kerumunan di transportasi umum sangat rentan penularan virus corona jadi ini jadi ini Uza Anies mengurangi operasional yaitu transportasi umum karena di dalam transportasi umum ini kalau banyak orang berkumpul di sana misalkan dalam satu bus ada sekitar 20 orang maka ini sangat rentan terjadi penularan virus corona karena itu Anies Baswedan ini membatasi yaitu jumlah armada yang beroperasi untuk di wilayah Jakarta kita menyampaikan bahwa layanan kendaraan umum akan mengalami perubahan kita menurunkan secara ekstrim kapasitas pelayanan kata Anies di Balikota Jakarta pada hari Minggu 15 Maret 2020 kemudian kita lihat lagi teman-teman operasional MRT LRT Jakarta dan Transjakarta dipatasi hanya dari pukul 06.00 sampai 18.00 WIB kapasitas penumpang setiap gerbong dan bus diturunkan drastis jadi kalau kita melihat di gerbong ini teman-teman atau di bus ini kita melihat banyak kursi yang kosong karena Anies menginginkan bahwa transportasi ini dibatasi baik jumlah maupun penumpang agar tidak terjadi penularan virus corona karena sebagaimana kita lihat bahwa Jakarta ini menduduki ranking pertama jumlah orang yang terkena virus corona yaitu 698 nah ini adalah salah satu upaya dari Anies Baswil dan mengurangi yaitu penularan virus corona di hari pertama penerapan kebijakan itu yang terjadi justru sebaliknya antrian panjang terjadi di pintu masuk halte dan stasiun warga justru tak mengindahkan himbawan social distancing sebagai upaya menekan penularan virus corona di hari pertama justru orang-orang yang antri ini semakin banyak dan tidak mengindahkan social distancing yaitu tidak mengindahkan jaga jarak karena kemarin disampaikan bahwa jarak antara orang per orang ini minimal satu meter kalau bisa lebih dari satu meter jadi misalkan ada yang lain batuk kemudian batuknya ini tidak sempat diutupi maka tidak akan menjangkau orang yang lain jadi makanya itu perlu ada jarak satu meter social distancing dan lebih baiknya memang harus pakai masker teman-teman agar virus yang ada di kita itu tidak menular kepada orang lain nah antrian pertama di hari pertama ini panjang karena maklum biasanya yang pertama ini orang tidak begitu memperhatikan tetapi sebenarnya ini bisa dicoba di hari kedua ketiga oke kita melihat teman-teman di hari pertama siang harinya senen presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk tetap menyediakan transportasi publik kepada masyarakat transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan muda transportasi kata Jokowi di istana kepresidenan Jakarta pada disenen 16 Maret 2020 jadi paginya ini diterapkan pengurangan transportasi kemudian muatan juga dikurangi tetapi siangnya presiden Jokowi mengatakan bahwa kepala daerah harus menyediakan transportasi masal jadi ini kan ada perbedaan cara pandang menyelesaikan persoalan penyebaran virus corona baik kereta api bus kota MRT LRT transportasi yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang di moda transportasi itu sehingga kita bisa menjaga jarak tambah Jokowi jadi ini sangat berbeda yang disampaikan oleh Anies Baswedan mengurangi transportasi mengurangi penupang ini Pak Jokowi malah pemerintah daerah harus menyediakan transportasi agar tidak terjadi antrian kalau kita ingat teman-teman pesan dari pemerintah kemarin kita diminta untuk di rumah jadi di rumah aja kalau tidak penting tidak usah keluar maka kalau logika ini kemudian diimplementasikan di transportasi seharusnya memang transportasi harus dikurangi karena banyak orang ini seharusnya anjuran pemerintah ini di rumah otomatis orang yang keluar ini berkurang harusnya logika itu nyambung jadi pesan pemerintah kita di rumah saja kemudian Anies mengatakan atau melaksanakan mengurangi transportasi sebenarnya ini nyambung tetapi menjadi tidak nyambung ketika orang di rumah saja ini sebagai pesan pemerintah kemudian ditambah transportasi umum yang banyak ya menjadi banyak lagi orang yang keluar rumah tentunya itu itu logika saya kemudian teman-teman melihat arahan itu Anies akhirnya mengikuti introduksi Jokowi untuk mengembalikan jadwal transportasi umum seperti semula jadi yang dilakukan Jokowi agar menyediakan transportasi umum maka Anies mengikuti saja apa yang diminta oleh Jokowi disediakan transportasi umum tapi kita lihat berikutnya teman-teman sesuai arahan Pak Presiden terkait kendaraan umum masal untuk masyarakat maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaan kendaraan umum di Jakarta dan akan kita laksanakan dengan social distancing secara disiplin kata Anies Baswedan jadi intinya teman-teman transportasi umum disediakan masal lagi disediakan banyak lagi tetapi Anies tetap menginginkan atau melaksanakan aturan bahwa social distancing ini harus lebih disiplin jadi intinya Anies Baswedan ini mengikuti arahan Pak Jokowi kalau Anies Baswedan sendiri mengurangi transportasi umum sehingga ketika dikurangi di hari pertama maka hari kedua ketiga akan berkurang orang yang naik di kendaraan umum ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tetapi lagi-lagi berbeda apa yang dilakukan Pak Jokowi dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan nah teman-teman ketika langkah pertama Anies ini dibatalkan 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 oleh pemerintah pusat terkait pengurangan moda transportasi kali ini Anies melakukan kegiatan lagi dengan menginginkan Jakarta lockdown Anies sangat ingin Jakarta menjadi daerah yang menerapkan lockdown atau karantina wilayah tapi Anies tak bisa memutuskan karena kewenangan di pemerintah pusat Anies ingin bahwa Jakarta lockdown tetapi Anies tidak punya kewenangan teman-teman untuk melockdown Jakarta karena urusan lockdown urusan karantina ini adalah urusan pemerintah pusat atau urusan Presiden Jokowi dengan kondisi penyebaran virus corona yang semakin luas di Jakarta Anies akhirnya mengirim surat secara rasmi kepada Jokowi untuk memutuskan Jakarta lockdown ya surat bernomor 143 tanggal 28 Maret 2020 diterima tanggal 29 Maret 2020 sore isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah ujar Menko Polhuga Mahfud MD pada Senin 30 bulan Maret 2020 jadi Anies mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi intinya minta Jakarta untuk di lockdown Anies mengajukan lockdown di Jakarta dengan sejumlah pertimbangan ada beberapa faktor yang tetap bisa dijalankan selama karantina wilayah agar warga tetap terlayani kebutuhannya dan di dalam usulan kami saya mengusulkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan pertama adalah energi yang kedua pangan kemudian yang ketiga kesihatan yang keempat komunikasi yang kelima keuangan itu yang kita pandang perlu untuk mendapat perhatian nah walaupun karantina wilayah lockdown misalkan di Jakarta tetapi ada kegiatan kegiatan yang harus tetap masih bisa berjalan di antara transportasi pangan energi keuangan ini harus tetap berjalan karena ini memang hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pangan setiap orang ingin makan maka kebutuhan pokok harus tersedia kemudian berita yang berikutnya namun Jokowi tidak juga memutuskan Jakarta lockdown Jokowi memilih menerapkan pembatasan sosial bersekala besar PSBB untuk penanganan corona kebijakan ini bahkan didampingi dengan darurat sipil bila imba itu tak digubris warga menetapkan tahapan baru perang melawan covid-19 yaitu pembatasan skala besar dengan kekarantinaan kesehatan tulis Fajr Rahman di twitternya 30 Maret 2020 hanya jika dalam keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil Ujar Fajr Rahman jadi ini teman-teman bahwa Anies Baswedan menginginkan Jakarta lockdown dan beliau mengirim surat kepada Presiden Jokowi tetapi sampai hari ini Jokowi tidak memutuskan bahwa Jakarta lockdown dan Jokowi justru ingin menerapkan pembatasan secara luas yaitu yang disebut dengan PSBB pembatasan sosial bersekala besar padahal teman-teman kalau kita melihat undang-undang kesehatan nomor 6 tahun 2018 sebenarnya itu sudah ada undang-undangnya undang-undang kekarantinaan jadi kalau ada wabah yang cukup besar penyakit yang luar biasa maka undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini sebenarnya bisa diterapkan tidak perlu darurat sipil karena kalau kita bicara darurat sipil darurat militer ini hubungannya dengan keamanan karena ini masalah kesehatan maka yang diperlukan adalah undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang dulu juga pernah disahkan atau ditantangani oleh Presiden Jokowi pada bulan Agustus 2018 jadi undang-undang nomor 6 ini sudah sangat jelas misalkan ada wabah yang seperti ini maka undang-undang itu bisa diterapkan jadi tidak perlu undang-undang yang lain jadi undang-undang itu saja yang sudah diputuskan Pak Jokowi ini diterapkan yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2018 atau istilahnya undang-undang karantina ini bisa diterapkan karena mengingat perkembangan virus corona yang begitu luas tidak perlu darurat sipil atau darurat militer ini yang diperlukan adalah karantina karantina isolasi atau lockdown dan kalau kita bicara lockdown tentu pangan kebutuhan dasarnya ini harus dipenuhi oleh pemerintah jadi masyarakat ini disuruh di rumah selama 14 hari maka kebutuhannya harusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah karena selama 14 hari tentunya kita tidak bisa pekerja kita disuruh di rumah saja dan lockdown ini juga cukup berhasil diterapkan di Wuhan China kemudian Malaysia dan beberapa negara kemudian teman-teman usaha Anies Baswedan yang akhirnya batal oleh pemerintah pusat yaitu stop operasional bus dari dan ke Jakarta Anies melalui dinas berhubungan DKI Jakarta memutuskan menyetop semua operasional bus dari dan ke Jakarta hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang mudik dari Jakarta tapi justru bisa memungkinkan menularkan keluarga di kampungnya alhasil angka penularan corona di daerah semakin tinggi jadi ini cukup jelas teman-teman bahwa Anies ingin menyetop transportasi bus dari dan ke Jakarta jadi dari Jakarta ke daerah ini tidak bisa dari daerah ke Jakarta juga tidak bisa ini keinginan Anies Baswedan sesuai rapat kami kemarin sore jadi bersama dirijen perhubungan darat kepala BPTC binamarga dan stakeholder lain itu disepakati mulai hari ini pukul 18.00 WIB kita akan melakukan pelarangan operasional bus dari Jabodetabek kata Safrin di Jakarta pada Senin 30 Maret 2020 namun lagi-lagi kebijakan itu dibatalkan pemerintah pusat Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus PLT Menteri Berhubungan Lut Panjaitan membatalkan keputusan Pemprov DKI Jakarta jadi lagi-lagi ini keputusan Anies Baswedan dibatalkan oleh Lut Bismar Panjaitan sebenarnya tidak membatalkan tapi menunda penutupan bus AKAP dari DKI Jakarta Ujar Jupir Kemenhub Adhita Irawati hal ini atas arahan dari PLT Menhub Agar pembatasan transportasi ditunda pelaksanaannya sambil menunggu kajian yang lebih komprehensif terkait dampak ekonomi yang juga sejalan dengan arahan presiden dalam rapat terbatas hari ini nah itu nah itu teman-teman tiga hal dari usaha Anies Baswedan untuk memotong untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ada hal yang tidak sejalan bahkan dibatalkan oleh pemerintah pusat jadi kewenangan Anies ini memang sangat terbatas dalam penanganan virus corona ini karena dia punya kebijakan tetapi kebijakan ini kadang tidak sejalan dengan pemerintah pusat akhirnya Anies lah yang mengalah jika Anies yang punya kuasa mungkin apa yang menjadi keinginan Anies ini sangat mungkin ini bisa terlaksana contoh seandainya Anies Baswedan menjadi presiden dia ingin menyetop bus yang dari Jakarta atau yang luar Jakarta masuk Jakarta ini sangat mungkin dilaksanakan kemudian lockdown Jakarta jika Anies menjadi presiden maka lockdown itu pasti terjadi karena dengan lockdown maka secara ekstrim mata rantai penyebaran virus corona akan bisa diatasi akan bisa diputus mata rantainya jadi penyebaran tidak meluas seperti ini kemudian yang pertama tadi tentang transportasi di Jakarta mengurangi transportasi kemudian mengurangi penumpang ini juga bisa dilaksanakan jika Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia nah teman-teman ada orang yang bicara mungkin Anies Baswedan tidak bisa melakukan apa yang diinginkan itu ada yang mengatakan ini bisa menjadi peluang Anies kalau semua bisa terlaksana untuk 2024 nah ini menarik juga karena orang politik mengatakan seperti itu itulah teman-teman wacana yang berkembang di masyarakat terkait penanganan virus corona tetapi yang pasti apa yang dilakukan oleh Anies ini sangat terbatas untuk menangani di Jakarta intinya itu dan bagaimana pendapat dengan teman-teman dengan artikel dari kumparan.com ini silahkan teman-teman berkomentar di bawah karena komentar Anda bisa mencerahkan kepada teman-teman yang lainnya terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati